Kamis 10 November 2016 bertempat di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Republik Indonesia diadakan kegiatan koordinasi dan supervisi di bidang kepabianan dan cukai. Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Keuangan dengan menggandeng KPK, kementerian atau lembaga terkait, dan aparat hukum bermaksud untuk melakukan penyempurnaan kebijakan prosedur importasi tekstil dan produk tekstil. Dari pertemuan hari ini kami ingin menyampaikan bahwa pertama, kegiatan di bidang koordinasi dan supervisi untuk masalah bidang kepabianan dan cukai akan dilakukan terus-menerus dan bekerjasama dengan para aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Bajan Cukai dengan KPK dan juga Kementerian Lembaga yang terkait, serta dengan penegak hukum seperti TNI dan bahkan juga kita melibatkan dan ingin mendapatkan dukungan dari TNI, dari Polri dan kemudian juga dari TNI. Kita akan terus melakukan penyempurnaan dari sisi bisnis proses, yaitu mengidentifikasikan atau dalam hal ini kalau sudah diidentifikasikan, melakukan penegak hukum untuk bidang-bidang kegiatan yang dianggap merugikan industri dalam negeri, terutama dalam hal ini adalah tekstil dan impor tekstil. Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengajak kementerian atau lembaga lain untuk bekerjasama dalam mengkaji ulang peraturan-peraturan terkait importasi tekstil dan produk tekstil guna menciptakan proses importasi yang lebih sederhana dan mendorong iklim usaha industri tersebut di Indonesia. Dari Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Kanal BCTV mengabarkan.